selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan begitu banyak nikmat kepada kita pagi ini nikmat iman, nikmat islam, nikmat ihsan, nikmat sehat dan nikmat umur sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir duduk bersama menyatukan hati, fikiran dan niat yang tulus untuk bertolabu ilmi dan pemirsa yang tetap duduk melihat gadgetnya mengikuti kajian hari ini bersama dengan Tarki dan Ustadz yang luar biasa hari ini yaitu Ustadz Ray Vokalis Nineball selamat dan salam semoga selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW untuk keluarganya, untuk para sahabat-sahabatnya dan semoga syafatnya sampai kepada kita umat yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman amin ya rabbal alamin apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah luar biasa Allah luar biasa sekali apa kabar para pemirsa TV Harmoni ini sebuah penyemangat yang luar biasa untuk saya dan yang menjawab dengan Alhamdulillah luar biasa Allah itu adalah para pelanggan Masjid Agung Transdyo Bandung ya yang selalu rajin hadir mengikuti kajian-kajian di Masjid Agung Transdyo Bandung saya Jofi Tambrin bahagia sekali bisa membersamai Bapak dan Ibu disini dan membersamai para pemirsa TV Harmoni dimanapun Anda berada Alhamdulillah saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir disini dan para pemirsa yang berada di luar sana adalah orang-orang yang luar biasa yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti kajian dan bertolabu ilmi yakin tidak bahwa Bapak dan Ibu ada orang yang luar biasa? ini yakin namun ila launan yakin yakin tidak Bapak dan Ibu sebagai orang yang luar biasa yang dipilih oleh Allah? yakin yakin ah luar biasa sekali yakin kenapa? karena di luar sana orang masih asik dengan kegiatannya sendiri tapi Bapak dan Ibu sudah hadir melangkakan kaki menuju masjid untuk menambah bekal dan timbangan pahala di akhirat kerat Alhamdulillah semoga kajian hari ini menjadi kajian yang penuh berkah bagi kita semua kajian yang penuh berkah adalah kajian di mana kita kembali menuju rumah atau kembali dari masjid kita dapat mengaplikasikan semua ilmu yang kita dapatkan hari ini hari ini kita akan bertemu dengan narasumber yang luar biasa dengan judul materi penyakit hati penyakit hati itu apa ya? liver kali ya? oh bukan penyakit hati kolbu ya? mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit hati amin semoga duduknya Bapak dan Ibu di masjid ini selalu mendapatkan lipahan-pahala dari Allah SWT diampuni seluruh dosa-dosa dibukakan pintu-pintu surga di mana kita bisa melangkah ke pintu manapun dengan mudah Allah berikan kesehatan dan Allah berikan rejeki yang tidak berkeputusan hingga kelak kita menua dan sampai maut memisahkan dan mencabut nyawa kita amin ya Rabbah amin mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang sangat istimewa bagi kita semua karena narasumbernya juga narasumber yang luar biasa setuju? dan saya berhadapan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa baik di masjid maupun di pemirsa TV Harmony baik Bapak dan Ibu Alhamdulillah hari ini Bapak dan Ibu berada di taman-taman surga dan kita akan dapat menikmati taman surga di janahnya nanti apabila kita menikmati taman-taman surga di dunia untuk itu semoga kita selalu dimudahkan langkah kita menuju taman-taman surga di dunia agar kita bisa bertemu di janahnya nanti amin ya Rabbah amin siap ya Ibu-Ibu untuk bertemu satu sama lain siap siap karena kita seorang sahabat pun bisa memberi syafaat untuk sahabat lainnya jadi apabila Bapak dan Ibu tidak melihat saya di surga nanti tolong tanyakan sama Allah Ya Allah mana yang namanya Jevi yang bersama-sama bertolabu ilmi dan saya akan mengingat wajah-wajah Ibu-Ibu ini wajah-wajah soleh dan soleha walaupun namanya saya tidak ingat tapi saya akan mengingat wajah-wajah Bapak dan Ibu apabila saya lebih dulu masuk surga saya akan bertanya kepada Allah Ya Allah mana sahabat-sahabat saya yang saat ini hadir di masjid dan para pemirsa yang berada di luar sana yang terus cun di TV Harmony baik tak lama saya akan melanjutkan acara saya ingin mengundang dengan hormat sahabat saya dari Aman, Palestine yaitu Kang RK Ridwan Kamil bukan Kang Ridwan Kamal namanya beda-beda tipis ya sama Kang Ridwan Kamil ini dia orangnya beliau akan mempresentasikan seperti apa mudahnya kita untuk menambah pahala di akhirat kelak silahkan Kang Ridwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu daramang ulangi ibu-ibu daramang luar biasa Allah saya ingin menyapa juga pemirsa dari Harmony TV ya ahlan wasahlan yang telah menyimak tadi Jok Selama ya nama saya Ridwan Kamal bu bukan Kamil dari Aman, Palestine, Indonesia saya ingin bertanya dulu ibu bapak sudah tahu Aman, Palestine? Cung yang sudah tahu Aman, Palestine bu? boleh gak Cung? saya ah Bunda Hungkul Cung yang belum tahu Aman, Palestine boleh gak Cung juga? oke Cung yang golput ya ngaku gak tahu ngaku tahu juga ya Masya Allah Alhamdulillah yang kami hormati yang kami banggakan Bunda Jevi selaku MC dan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian juga yang sudah hadir dan bapak-bapak juga sebagian Alhamdulillah sudah hadir betul kita ini orang pilihan ya kalau tadi judulnya adalah penyakit hati bun ya apakah yang hadir di semua ini punya penyakit hati ibu-ibu jadi Masya Allah kalau berbicara tentang hati memang ada tiga ibu-ibu pertama ada kolbun salim ya ini hati yang selamat hati yang gak punya hasad gak punya iri gak punya dengki nah itulah hati yang akan senantiasa selamat hidupnya di dunia maupun di akhirat semoga kita semua memiliki kolbun yang salim seperti itu yang kedua ada kolbun mayyit bu ya ini hati yang tau ya mayyit ma berarti mati itu adalah hati yang kalau dimasukin ceramah nasihat itu mentok bu udah tau minuman khomer atau minuman keras itu haram masih datang ke tempat-tempat seperti itu ya untung sekarang sudah banyak yang ditutup udah tau bahwasannya babi itu haram tapi masih mau coba-coba terhadap hal-hal seperti itu udah tau zina itu haram tapi tetap dilaksanakan bisa jadi hati-hati seperti itu saat mentok dikasih nasihat adalah hati yang mayyit bu lalu yang ketiga nah ini mungkin mayoritas diantara kita pun masih memilikinya ya yakni kolbun marib atau hati yang sakit kalau misalkan masih banyak kecewanya kepada sesama masih banyak irinya dengkinya ya tetangga kita punya pajero misalkan kita cuma kerimun ya itu juga tidak berarti sesuatu yang ibaratnya tidaklah membedakan kita diantara yang lainnya karena yang membedakan antara kita dengan orang lain hanyalah ketakuan inna akromakum indallahi attokum yang paling bertakwa adalah yang paling akrokum yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala termasuk Alhamdulillah ibu-ibu bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan pemirsa harmoni tv baru saja dipresentasikan bagaimana mudahnya bapak dan ibu untuk menabung bekal di akhirat karena sebetulnya bukan hanya membantu saudara-saudara kita di palestin atau saudara-saudara kita di dalam negeri tapi dengan disisikannya rejeki bapak dan ibu sedikit saja melalui aman palestin akan membantu kita semua menambah beratnya timbangan pahala kita di akhirat insya Allah rejeki bapak dan ibu tidak akan membuat kita bangkrut rejeki bapak dan ibu pemirsa tv harmoni yang disalurkan lewat aman palestin tidak akan membuat bangkrut tapi Allah akan mengganti berlipat-lipat kali amin baik bapak dan ibu yang berbahagia selanjutnya sambil menunggu kehadiran narasumber kita yang luar biasa hari ini saya ingin mengundang dengan hormat sahabat saya dari Madinah Iman Wisata untuk mempresentasikan bagaimana mudahnya kita beribadah ke Baitullah untuk itu saya mengundang Ambutin untuk memperkenalkan apa dan bagaimana dan seperti apa mudahnya kita ke Baitullah Mangga silahkan Bunda Mangga ini Ambutin dari Madinah Iman Wisata oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suli ala sayyidina muhammad wa'ala ala syahidina muhammad sahabat sahabat semuanya apa kabar Alhamdulillah luar biasa Allahu akbar sahabat-sahabat ada yang sudah ada yang berminat ada yang berminat semuanya semoga insyata insyaAllah segera berbagi baik perkenalkan nama saya Tim Karyati dari dari perwakilan Madinah Imanusata cabang bangun ada yang tahu dimana cabang bangunnya Jalan BKM awet alhamdulillah sudah pada tahu karena sering ya ibu-ibu disini mendengarkan kajaknya ayat 2 dua tiga dua tiga jadi poinnya yang pertama indah Imanusata di huruf lah di antara kesalahan kita ketika membaca langsung pun suka mantul wakil wakil kita di mantul wakil 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 kemudian setelah itu berkait dengan pembacaan huruf madiyah doha lakai bagaimana cara membaca doha lakai tak huruf huruf rutin harga enggak boleh jati uang huruf uang wakil wakil uang 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 A, A Berarti 20 20 A, A Sama-sama Pulang Nah, sekarang 3 buka Jangan berjalan A, ada 3 A Sekali lagi A, A Ha 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 Sekali lagi Ha Ha Kita boleh Ha Ha Boleh Ya Cukup Ha Sama-sama Ha Itu ya Di akhir Contoh misalkan Wadukumaridatara Ha 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 Sekitu Jangan Wadukumaridatara Ha Ha Boleh Ya Cukup Ha Baik Kita perhatikan ya Ayat 1 Ayat 2 Was Shamsi Wadukumaridatara Wadukumaridatara Si Itu betul Ayat 5 Ayat 3 Di ayat 3 Yang pertama Adalah Dut Bertashfi Dut Bertashfi Harus Disertai Dut Kata Allah Berhubut Bunnah Ditahan Sama Berapa Berhubut Dua Dut Wadukumaridatara Wadukumaridatara Coba suara-suna Sama-sama Tiga Wadukumaridatara Dut Dut Wadukumaridatara Wadukumaridatara Nah, telahnya panjang, tangannya juga panjang. Sekali lagi, dua tiga. Sekali lagi, dua tiga. Siap, hati-hati ya kan. Jangan terkesa-kesa, tahan dulu. Tolakan, siap. Coba tiga. Coba, itu-itu lihatlah saya. Satu, dua, ketiga. Baru masuk ke, baru ke ikutnya. Coba tiga. Coba, itu lihatlah. Tiga. 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 Hati-hati, Bapak Allah. Tiga. 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 Pes, Tiga. Dan banyak lagi. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan para pemirsa TV Harmoni, Tetap berada di tempat Anda, Tetap berada di sini. Hati dan pikiran Bapak dan Ibu, fokus mata hati dan telinga kita untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa hari ini. Dari Ustadz Rey. Dengan judul materi penyakit hati Untuk itu mari kita fokus ya Bapak dan Ibu ya Tidak ngobrol kiri dan kanannya Karena ilmu yang akan kita dapatkan hari ini adalah untuk bekal kita semua Untuk itu saya mengundang dengan hormat Ustadz Ray Untuk berbagi ilmu bersama dengan jamaah Masjid Agung Trans Studio Bandung Serta Pemirsa Harmoni TV Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Al-Latzee nabi abba hana Allah Allah ta'ala Falkur'an al-kareem Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Barang siapa memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Mendapat berita dimudahkan langkah ke surga Patut bersyukur gak? Kerasa gak syukurnya? Syukurnya kerasa gak? Alhamdulillah Ah itu mah gak kerasa Pulang dari masjid trans ibu masing-masing diamplopin 500 juta Alhamdulillah Itu syukur baru Ibu karena hadir di majelis Datang ke majelis Meninggalkan kecintaan Meninggalkan rumah yang dicintai Keluarga yang dicintai Meninggalkan cucian yang menumpuk Setrikaen anu terberes-beres Ini pengorbanan besar Maka dikabarkan ibu akan dimudahkan langkah kakinya menuju surga Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Amin Kerasa gak syukurnya? Gak kerasa itu membohongan Nah bohong payunin gusti Allahi Ibu dimudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu Berarti akan dimudahkan Allah menuju jannah surga Amin Alhamdulillah Syukur gak itu? Entah One Duel Kita mau belajar syukur aja dulu Datah atahnya Cing atah ibu ngawasnya Masya Allah Hari ibu bakal maut? Bakal? Hoyong ke surga Kumacarana Mawat hilah Pinter sih Cara masuk surga Mawat? Siap maut Kok mau masuk surga? Cik Kita ingin masuk surga Tapi gak mau maut Hela Kumacarana Kira-kira Itu jal Jalmi Teh Eling Atau sakapeng Berarti kita teh Cinta dunia Dan takut Mati Nah ini Kata nabi Lebih berbahaya Daripada pandemi Covid-19 Penyakit umat di akhir Sama Penyakit umat di akhir zaman itu Cinta dunia dan takut Berarti Kalau lawan cinta Berarti apa? Benci Lawan dunia? Akhirat Kalau cinta dunia berarti? Benci Akhirat Bahaya gak Gak kira-kira itu? Bahaya Salawat salam Moga senantiasa Tercurah Kepada Manusia terbaik Yang telah Menjadi Asbab Kita saat ini Mengenal Allah Yang telah Menjadi Asbab Kita gak Menyembah Batu Gak sujud Kepada pohon Dan matahari Beliau Al-Baginnan Nabi Muhammad Salam Al-Aqsa Semoga Tercurah Juga untuk Keluarganya Untuk Para sahabatnya Para sahabiah Seluruh Pejuang-pejuang Agama Yang senantiasa Setia Mendukung Perjuangan Beliau Dan terlibat Langsung Dengan Perjuangan Beliau Mudah-mudahan Termasuk Kita semuanya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alam Kenapa Kita harus Merasa Bangga Bersyukur Terhadap Amal Soleh Sesuatu Yang bernilai Pahala Dan Derajat Tinggi Di sisi Allah Karena Tak Tak ubahnya Kehidupan Dunia Ini Sak Kejap Sebentar Saja Gak lama Lagi Tidak terasa Ibu Ibu Kan kamari Imut-imut Kamari Waktu 17 tahun Aduh Kak Gak terasa Gak terasa Masih inget gak Waktu SD Masuk Pertama Kali Diantar Mama Ingat Ya Kan Ayan Ayan Nama Orang Nung Anter Budak Incu Innal Lillahi Berarti Sekolot Pisan Kerasa Gak Cik Kenenya Tak Sekedap Dete Ibu Agus Dikubur Dui Sekedap Dete Malami Tuh Makanya Ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Di Emutan Wal Al-Sur Aku Bersumpah Demi Masa Waktu Cik Ari Gusti Allah Kita Peryogi Sumpah Kau Rang Apakah Tuhan Kita Rabbul Alamin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perlu Bersumpah Untuk Meyakinkan Kita Kun Fayakun Jadi Jadi Maka Jadilah Masya Allah Kan Wa Malam Yashak Lam Yakun Apa yang Allah Kedaki Terjadi Pasti Terjadi Apa yang Allah Kedaki Tidak Terjadi Tidak Akan Pernah Ter La Haulah Wa La Quwata Nila Amin Tidak Perlu Sebenarnya Allah Mesumpah Amun Orang Megudu Sumpah Sumpah Ayah Kang Re Di TSM Ah Demi Naon Mialoh Jika Nata Muntah Sumpah Tetap Percaya Batur Tabunya Sumpah Dulu Baru Orang Yakin Ini Allah Yang Bersumpah Mau Disundak Ken Mah Ya Sumpah Waktu Tep Penting Ibu Ulah Disiasi Aken Lam Ante Ibu Rugi Gitu Semua Manusia Bakal Rugi Kata Allah Yang Tidak Memperhatikan Waktu Waktu Ini Mahluk Allah Yang Sadis Tidak Pernah Pandang Bulu Rek Gelis Rek Goreng Patut Hideng Bodas Mau Kuning Langsat Sawo Buruk Pejabat Pengangguran Kiai Ustad Preman Ah Digiles Semuanya Juga Tuh Ayah Waktu Dongkap Ke bumi Orang Tok Tok Abdi 2022 Bada Ngalangkung Punten Ayah Tiba-tiba Ih Muslebaran Haji Duinya Tuh Nggak Kerasa Ngesin Cuan Duinya Tuh Nggak Kerasa Kerasa Nggak Digilas Sama Waktu Kerasa Nggak Enggak Enggak Berkurangnya Usia Berkurangnya Berkurang Jatah Hidup Didu Nah Abad Pesta Itu Tiuplilin Kamekbi Segala Dirayakan Mekbi Terang Mekbi Nya Mekbi Panjang Umurnya Panjang Umur Selfie Selamat Ya Semoga Panjang Umur Amin Kumamun Dikabul Ku Allah Panjang Umur 150 Tahun Ibu Yuswa Sabaraha Alhamdulillah 150 KTSM Tebisa Mapah Tebisa Mam Hese Kududih Wapan Bade Kitu Panjang Umur Bade Incu Yang Budak Nata Mamah Iraha Maut Ngeripuh Yang Buru-buru Maut Bade Panjang Umur Bade Mali Bosen Hutang Mayang Maut Hutang Hutang Amal Dosa Canka Taubat Tanya Betah Ibu Di dunia Di dunia Di dunia Makin hari Makin indah Makin riwa Riwa Makanya Allah Allah Makanya Allah katakan Wal Akhiratu Khairul Lakaminal Sesungguh Sesungguhnya Kehidupan Kehidupan Akhirat Lebih baik Daripada Kehidupan Kata Kata Allah Akhirat Akhirat Lebih baik Ya gimana Lebih baik Kalau ibu Di akhirat Dengan iman Taqwa Dengan Ridu Allah Mendapat Rahmat Allah Maka ibu Cantik Selama Lamanya Muda Selama Lamanya Tidak Pernah Tua Lagi Kayak Selama Lamanya Tidak Akan Pernah Miskin Lagi Pokoknya Segala Galanya Senama Lama Kalau Kita Tidak Memperhatikan Waktu Menderita Selama Lamanya Di Neraka Sakit Selama Lamanya Tidak Akan Pernah Sembuh Lagi Na'ud Tidak Jika Nuh Herinya Mulai Nubat Tur Nuh 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 Padahal Kamari Pendak Di TSE Nuh 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 Maut Gitu Pasok itu Tara Disangkana Maut Teh Kurantaran Kurantaran Awan Dalam surah Abasa Ayat keberapa Itu 20 Sekian Coba Cari Abasa Baca Dua Selepas Selepas 19 Kesana Agak Di bawah Sedikit Mungkin 23 4 Ya Boleh baca Satu orang Terjemahnya Coba Cari Yang Disitu Allah Telah Menetapkan Apa Yang Ditetapkan Allah Ujung Ujung Ayat Abasa Abasa Ujung Ayat Ayat Ke 20 Han Sekian Itu Di ujung Ayat Allah Telah Menetapkan Dan Allah Telah Menetapkan Ada Nggak Allah Allah Salli Wasallim Mabarik Kulan Ar-Rahman Kita Maca Quran Terjadi Pohohan Astag Fir Allah Al-Azim Hati-hati Ibu Ibu Jangan Terlalu Memuliakan Al-Quran Sampai Sampai Di rumah Saking Dimuliakan Al-Quran Ditaruh Diluhu Saking Luhurnya Tepat Tepi Tepat Toel Toel Aca Bulukan We Ayat Itu Jangan Dia Mematikan Jalan Allah Tepat 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 Zat Tepat Tepat Mal Hai ke-1 kedap sekedapnya Allahu Akbar 19 Baca dari 17 Ada yang bisa bacain, tolong Abasa Ayat 17 Masih ada micnya, nah Iya emang gak Iya ayo, Qur'annya dulu biar dapet barokahnya Teras 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 nah lalu menentukan lalu menentukannya dalam tafsir sebagian menentukan apa maka dalam tafsir dikatakan menentukan umur rezeki nasi umur rezeki nasib sudah ditentukan oleh jadi kado jodoh itu jodoh bagian dari nasibnya coba kita tafakur sebentar ya celakalah manusia dari celaka kata Allah kira-kira gimana kalau Kang Rai yang ngomong celaka ahcigana asamual kukumahnya lomon yang ngomongnya Pak Ridwan Kamil celaka sejawa Barat berarti kalau yang ngomongnya Bapak Jokowi celaka Indonesia beban derajat riwuh nateh kalau Allah yang ngomong kira-kira gimana celaka aduh gak kebayang kayak gimana celaka dari apakah dia diciptakan kamu disundakan mah ibadah dia menciptakan dari setetes mana ini mana hina atau wamulia? lalu menentukan takdirnya Kemudian jalannya dimudahkan oleh Allah Kemudian mematikannya lalu menguburkannya Baik banget Allah ini Sudah dimatikan dikuburkan Coba Coba ibu kebayang kalau ibu mati Tidak dikuburkan Kugogog Kucacing Kuberi Hina Tapi Allah perintahkan untuk dikuburkan Allah sudah menciptakan kita dari sesuatu yang hina Sesuatu yang hina Tapi Allah muliakan kita di manusia Diberi suami, diberi anak, diberi rumah, kendaraan, pakaian Karena Nabi Adama diturunkan dari surga, tidak dikasih pakaian Ibu mah bro, sudah pakai baju langsung Bahkan can bro loeng, harus dibeli baju Persiapan, persiapan, siapa Tuhan, dikuplukan Begitu hidup sudah dijamin Rezekinya Nasibnya, umurnya Begitu sudah balik, sudah besar, dewasa Masyiat kepada Allah Gaduh naon orang teh Punya apa kamu kata Allah Kamu diciptakan saja dari mana Kok sombong sekali Terus Allah telah tetapkan rezeki kita Kenapa sekarang kita jadi mikiran rejeki Yang perlu di Pikiran itu rejeki Apa yang ngasih rejeki Yang ngasih Rejeki Makanya dikatakan Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia Melainkan untuk beribadah kepada Allah Lalu sama para alim ulama Menurut tafsiran para alim ulama Ila liya'budun itu bermakna Ila liya'lifun Melainkan untuk mengenal Allah Ma'rifatullah Jadi kita diciptakan ini Gak ada tugas lain Gak ngapa-ngapain Hanya untuk mengenal Allah Terus gimana tuh Kang Kan harus nyangu Kan harus nyangu Nyangu Dalam untuk nyangu Mangke kalaparan Syari'at Ya kan Nyangu Nak Mencari untuk mengenal Allah Atau Mencari warna Menikahnya Untuk mengenal Allah Apa karena nafsu Kita mau belajar ya Belajar membetulkan maksud hidup kita bisik salami iya lepat sasar karena kata Allah yang tidak akan rugi ini empat golongan dia yang mengusahakan iman dia yang mengusahakan amal soleh dia yang saling menasehati perkara yang baik yang datang dari Allah dan Rasulnya dan yang bersabar sabar dalam mengusahakan iman sabar dalam beramal soleh sabar dalam da'wah saling nasihat menasehati hati-hati da'wah ini wajib hukumnya dia perintah Allah Tugas da'wah ini mengajak kepada Allah hati-hati ya mengajak kepada Allah bukan mengajak kepada golongan bukan mengajak kepada bendera mengajak kepada Allah sebagaimana para nabi dan rasul ucapkan oleh kalian la ilaha ilallah maka kalian akan bahagia seluruh para nabi da'wahnya demikian mengajak kepada Allah ini adalah tugasku dan tugas semua yang mengaku sebagai pengikutku pengikut Nabi Muhammad siapapun yang beriman kepada Nabi Muhammad sebagai rasul utusan Allah yang terakhir maka dia wajib buat da'wah da'wah kepada anak istri, suami, tetangga dengan apa? dengan sabar da'wahnya dengan sabar mencari ridho sebagaimana rasulullah datang ke to'if kita sering dengar ya rasulullah datang ke to'if dilempari betul? rasulullah sabar gak? sabar bahkan malaikat datang ya rasulullah orang aduk kenwe etha dua gunung teh cena bencar cena parah kabe etha orang to'if bani sakif apa kata nabi? jangan kenwe indung bapak nak mbung asub islam sugan isuk pagetho budak jeng incuna arasub islam sabar gak gitu padahal udah dilempari berdarah-darah panai orang minta gitu si ibunya diajak sabarakali kapan ngawasan ih datau oleh tamah hei sinu hidu seorang menuh soleh pang soleh temennya kenapa? karena kita niatnya bukan untuk mengenal Allah cobalah kalau gini mah ibu mau ngajak seseorang hijrah mau ngajak ngaji contohnya ya susah itu orang diajak udah dikasih bala-bala kehu anger alimen esik mau ngajak hijrah dia tuh terus begitu ibu pulang duduk dalam majelis ngaji ibu tuh sama ustad misalkan terus ibu katakan dalam hati Alhamdulillah sayang mah gak susah-susah Allah dudukkan mudahkan ke majelis katanya majelis ini menggugurkan dosa-dosa barusan temen saya udah diajak udah dikasih gehu udah dikasih HNM udah dikasih jarak tetap aja gak mau susah kalau belum dikasih hidayah sama Allah Alhamdulillah saya mah gak susah enak kalau gitu berarti misalnya kita duduk dalam majelis mengenal Allah ini karena Allah subhanahu wa ta'ala kita sholat bisa sholat nih tadi subuh sholat yang laki-laki ke masjid berjamaah ibu-ibu di mihrabnya masing-masing ada yang ke masjid juga itu kita sholat tadi subuh itu sama kita apa sama Allah sama kita apa sama Allah hmm anusanya anusanya sama kita apa sama Allah ibu sok sholat sok tanalika ibu sholat atau teh kahoyong ibu karena ngawas terang jadi ibu tersolat karena ya ilmunah atau setiasa sholat jadi ibu tersolat atau nabi ku Allah nu'anya nusanya 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 ibu tersi dulu gak bohong astagfirullah dan orang mara santai ku orangnya sampean-sampean orang kahoyong-kahoyong orang anus soleh dia orang gak orang ngawas jadi orang te sholat kan gitunya padahal kata muazzin hayya ala sholat hayya ala mari kita menegakkan sholat mendirikan sholat lalu kita jawab apa la hawla wala quatailah ya Allah abdi matut ya asa sholat tidak punya daya kekuatan apa-apa untuk menegakkan mendirikan sholat jadi ketika kita sholat itu kita ditegakkan dalam sholat oleh oleh Allah la ilaha ilaha tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah jadi kita bisa sholat bisa duduk di sini ini teku Allah hakikatnya so kurang kurang hitung-hitungnya ibu kadir pakai naun tadi pakai mobil lah pakai kereta subhanallah makin mujahadah makin sungguh-sungguh datang ke majelis keagungan Allah majelis ilmu derajatnya di sisi Allah makin tinggi amin ya Allah terus kita jalan pakai kaki ya itu kakinya sehat sekarang bisa jalan gak rematik asem urat siapa yang menyembuhkan Allah yang memberi sehat Allah terus ibu tepan nafas itu siapa yang memberi nafas Allah terus suami mengizinkan yang bersuami suaminya mengizinkan hati naredo ibu angkat ke dia siapa yang membulakbalikan hati Allah hakikatnya semua digerakkan oleh Allah cuman kadang-kadang kita lupa amun bahasa sunnah matah lagu nagih eling eling umat mus mus tuh sanudit piwarang eling teh muslimin muslimat nahan teh orang-orang kapir bentuk itunya eling-eling umat muslimin mus berarti nusok lobate eling te muslimin muslim tadi ibu sholat subuh sholat adek tersolat sholat bagaimana tadi perasaannya ketika sholat kebogara rasaan terang rasa rasa gula apa manis rasa kalembang jam 12 malam terpakai jaket naon tiris di luar lelumpatan wayah kia panah tak terasa ibu tadi sholat kumah harasana tenang tenangnya eh dingin maka sepuku atuh yukur sholat nak eh sholat tenang sholat menghadap kepada as-salatu mi'rajul mu'minin sholat ini mi'raj orang-orang beriman kalau Nabi Muhammad mi'raj di sidratul muntaha kita mi'raj dalam sholat tenang ya Bu sepakat ini tenang ada yang enggak tenang ketika sholat enggak tenang itu ada enggak berarti tenang semua ya Oke kata Nabi sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat berarti orang-orang sholatnya kuduciga Nabi Muhammad s.a.w kuduciga para sahabat das kata Nabi ikuti sahabatku siapapun diantara mereka maka ke jalan kalian akan terang beneran mendapat hidayah hmm Qasabikun alawalun minal muhajirin wal ansor al dinatabauhum bi'isan orang-orang yang pertama-tama memasuki Islam terdahulu yaitu kalangan muhajirin dan ansor yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan orang ansor orang Madinah yang menerima para sahabat dan Nabi Muhammad s.a.w yang datang daripada Mekah ke Madinah dan siapa saja yang ikuti orang para sahabat dan sahabat ini kelakuan-kelakuan mereka termasuk sholatnya mencontoh misalkan Ibu mencontoh sholatnya Siti Fatimah Sayyidatina Halijah dan lain sebagainya radiyallahu anwar adu akan mendapat ridu Allah bukankah yang kita cari adalah ridu Allah betul balik lagi sholat tadi subuh apa perasaan Ibu tenang coba kita lihat bagaimana sholatnya Nabi kata Siti Aisyah Sayyidatina Aisyah radiyallahu anha aku melihat kalau Nabi sholat janggutnya basah oleh tangisannya kira-kira ia sholatnya tenang atau gelisah saking tenangnya nangis ya ayatnya jelamat tenang ciri bapak ibu kunawan bercirik tenang ayatnya namun ciri berarti sen si gelis tepar roguhras gal hai dua jelamat tenang ciri so kemana wajari ibu ayatnya jami tenang terus ciri taya tuh Hai tok ibu keloba duit tenang de tena kosok ciri entara maya GKT SMW seserian diskon bahkan sampai ke lantainya basah oleh tangisannya Rasulullah kata Sayyidatina Aisyah Nabi katakan semulia-mulianya makhluk manusia setelah aku dia adalah Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anha semulia-mulianya makhluk manusia pangsaya-sayana setelah Nabi Muhammad tempat deh sekata Nabi Muhammad abubah bagaimana kalau Abu Bakar takbir bergetar gemetar mohohohohohohohohohohohohohoho Hrubat Hai kan orang mantinya tenang we lobat gesnyo OIG tiktok ibu kershalat tadi ingat naon ingat rice cooker candi colokin sesehan candi puter ketika tiba waktu sholat pucat wajahnya kira-kira jalmi wajahnya pucat tenang atau gelisah jadi sholatnya kedah tenang apa kedah gelisah ibu kira-kira jalama boga dosa erik panggil dosa nanti lobak kadunungan erik menghadap kadunungan kudu tenang apa kudu gelisah gelisah ibu kudu dosa seer-kudu 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 natepan menghadap nepangan gusti Allah nyendak dosa seer kedah isin gelisah atau nanti kedah tenang gelisah 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 itu tadi sholat ternyata nusa nyak tadi sholat subuh gelisah atau dipayunan gusti Allah izin gitu lobak dosa sok ngagibah jengsajabana adab kasalaki dan tadi subuh tadi nusa ayak tadi subuh kita gelisah atau tenang sholat jadi sholat orang atau sholat orang orang itu sholat mam roj as sholat mi roj mu'min bismillahirrahmanirrahim rasku kerjanya colok itu buat itu adik sarapan itu takaburu alhamdulillahirrahim alam nyeseh ini berodas selat atau ini berwarna buah-buah wangi ini berbah ramad rahi marik asok itu salat asolatu eh akimi salata li zikri jadikan salat dengan mengingat Allah ingat Allah ingat rasukar apa ingat popoyan kadah nama ingat Allah makanya sebelum sholat itu duduk dulu wukuf memunuhkan toskahajimah wukuf hulah mau badai lebet ke masjid wukuf hulah payunan pantau masjid gusti abdi makfotor telayak terpantes lebet ke bumi gusti namun teninggal keagungan gusti ma isyint muawantun lebet ke bumi gusti allahu magfirli zunubi waftah li ababa rahmati langkah katuhu lebet ngudu peruk payunan gusti bayangkan ini rumah istana negara ini bapak presiden ibu wantun tenyolong nong boy jual asup gitu tersalam salam acan ngadoa tadi lebet ke masjid nusanyana nusanyana tadi ngadoa tadi lebet ke masjid langkah nak kanuk kencang katuhu kakinak alham 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 kumah caranya sholat supaya bisa mi'raj kepada Allah maka sholat dengan berzikir dengan eling kepada Allah tadi aja ingat rice cooker bisa masa ingat Allah gak bisa mau tau caranya mau tau caranya gak ah gak saya utik mau tau caranya so, latihan jadi ketika sholat tuh hatinya zikir eling kepada Allah, sebagaimana eling kepada jemuran setrikaan itu ganti sama Allah kamu muncul setrikaan setrikaan Allah dalam hati jemuran, buru-buru hapus jemuran gantiku Allah bisa gak kira-kira cobaan lah, cobaan ibu baca bismillahirrahmanirrahim baca aja gitu ya dizaharkan dibunyikan terus hatinya katakan hatinya ketika ibu mengatakan bismillahirrahmanirrahim hatinya ngomong Allah 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 bisa gak kira-kira kan tadi kayak bisa bismillahirrahmanirrahim rice cooker cina cina tak enak orang kentos etaris cooker ku Allah Allah coba ya dalam hitungan ketiga baca bismillahirrahmanirrahim yang merdu yang enakin yang husu hatinya katakan Allah 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 bismillahirrahmanirrahim 2 3 siapa yang barusan membaca bismillahirrahmanirrahim lalu hatinya mengatakan Allah 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 lima kali ada tiga kali ada yang dua kali ada yang satu kali saya ayah nuntur sama sekali coba lagi dalam hitungan ketiga ibu baca bismillahirrahmanirrahim hatinya katakan Allah 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 satu dua tiga siapa yang barusan hatinya mengatakan Allah lima kali ada satu ada yang empat ada yang tiga bisa ya bisa nanti latih di dalam sholat-sholat sunnah alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim merasakan macam-macam rasa dalam sholatnya itu gelisah segala karasa bias nyapan tadi ke sholat subuh membuat sinetron dalam hati bisa beres beres nasi kuning siapkan baju siapkan baju anu calonan dan di setrika anu baju dimana itu lomari apa di serigen tanke ekos kaki kamar si gak segaring kos kaki mudah-mudahan penting kehujanan si bapak kopi cahit nah kopi ayak dengan gulanya tinggal rapat cukup lah terus kita pakai angkot lah muntus nyai kan ngilu oke biasanya semua motor gitu tapi kengkas salam tapi raku digentos ku aduh gusti abdi menis sasa satuin ngarawas ditinggal di polongku gusti ya tetap we alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi maliki yaum dini iya kan amud wa iya kan asta'in tapi hatinya bergejolak terus kalau enggak istighfar ya alhamdulillah terima kasih ya Allah atas segala nikmat terima kasih saya diberikan keturunan terima kasih ya Allah saya belum diberikan keturunan tapi engkau beri saya kesehatan terima kasih ya Allah rumah yang kau berikan aku untuk berteduh terima kasih ya Allah teman-teman terima kasih ya Allah orang tua yang masih ada terima kasih ya Allah kesempatan gitu gelisah salat gelis jangan sampai ada lagi salat yang tenang gesolat tenang tenang naun itu ma hari kesolat ma ulah tenang atuh harus itu ibu gak ada dosa gak ada segera ketik jalmi segera kesalahan dosa ma bertemu dengan pengadil yang seadil-adilnya mestinya dia gelisah apa hukumannya akan dijatuhkan untuk saya betul tidak ada terdakwa yang tenang tenang saja di pengadilan kecuali inugelo anu te-eling inugelo te-nya tamatak lamun orang tenang tenang saja ketika didakwa dihadapan Allah berarti te-el gitu simple beres berarti te-li zikri sholatnya te-eling dengan ungket ungket dan hungkul gitu ungket ungket dan iman didasari dengan iman la ilaha ilallah jadikan iman sebagai konsep hidup kita maka apapun kondisi hidup kita kaya miskin sakit sehat tidak akan mempengaruhi hubungan hati kita kebergantungan hati kita kepada Allah Allah coba Nabi Ibrahim khalil kira-kira kalau kekasih Allah dekat gak sama Allah gening rek di duruk kun amrut gening disuruh ninggalin anak istrinya di tengah padang pasir tidak ada tanda kehidupan antara sofa dan marwah cahil geta ayak indomaret jauh homo mertua maduka dimana jauh kemana mana Hajar dan Ismail ditinggalkan disuruh disembeli anaknya apakah ini bukan masalah masalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad kekasih Allah Imam Sayyidul Anbiya pimpinan para Nabi seluruh Nabi 124.000 Anbiya Alayhi Salatu Assalam Rasulullah Muhammad Salam yang terbaik the best of the best gening di balai dogan air urang RW lain RT lain gubernur komov karek sholat bari jeng tenang ungket ungket dan oke soleh tidak akan ada masalah nabi saja diuji apalagi kita sholat dengan sakur ungket dan jangan lupa bahwa dunia ini tempat ujian tidak akan habis ujian dan masalah kecuali datangnya ajal karena suka ada teman-teman saya itu udah hijrah sholat udah ngaji udah sedekah puasa semua sudah dicoba tapi kenapa saya masih banyak masalah ngimpi kamu ada rasaan di surga tempat yang tidak ada masalah satu-satunya hanya sur di dunia mawayana riu banyak masalah ujian demi ujian ketika seorang hamba mendapat ujian selesai ujian tersebut maka adakan datang ujian lagi selesai ujian satu datang ujian yang lain terus sampai ajal tiba maka kita mesti eling mesti sadar ini hidup itu tempat ujian tempat masalah tempat yang tidak ada masalah ujian hanyalah surga tempat sumber pusat masalah penderitaan neraka maka ada keinginan masuk surga dan dibebaskan daripada neraka iman iman konsep hidup para nabi mau dilempar ke dalam api hasbi hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maul maul ni'man nasir karena nabi ibrahim memiliki keyakinan iman api ini tidak bisa membakar tanpa berhajat kepada Allah api ini dapat membakar kalau Allah izinkan kalau Allah beri dia kehendak Allah kun bayakun membakar pisau ismail itu bu yang dipakai menyembeli ismail itu kata para alim ulama ngomong ibrahim saya diberi sifat oleh Allah diberi sifat bisa memotong oleh Allah namun untuk saat ini Tuhanku robku Allah tidak mengizinkanku memotong leher ismail makanya batu belah tapi leher ismail tidak belah belah karena pisau tidak diizinkan oleh Allah untuk menyembeli ismail hanya ujian saja nah begitu pun kita katakan contoh pandemi covid-19 bukan kita merendahkan tapi kita mengeluarkan keagungan makhluk dalam hati kita covid-19 makhluk Allah flu makhluk Allah demam makhluk Allah juga kita katakan la ilah ilallah tidak ada yang menyebabkan saya sakit kecuali Allah subhanahu saya kasih contoh biar telir kerung makhluk makhluk satu hari datang seorang apa semahluk ada makhluk datang menghampiri nabi salallahu alaihi salam makhluk tanya kamu siapa makhluk ini ngomong pakai bahasa arab saya demam saya demam panasku dari asap api neraka demam panas berasal dari asap api dari neraka diciptakan untuk membakar dos orang-orang yang berdos aku diciptakan dari asap api neraka terus maksud kedatanganmu ke dunia ini apa manusia ini lahir dalam keadaan suci besi fitrah namun mereka sekarang telah penuh dosa dan kesalahan maka aku datang untuk membersihkannya oh kata nabi kalau begitu kamu datang kesana disana ada kampung namanya kuba coba datang kesana ada beberapa orang disitu sok enterepan karena ini datang atas perintah Allah demam koleyang koleyang dangkap beberapa orang kena wabah demam maka yang terkena wabah demam ini lumpatkan kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi ya rasulullah kenapa beberapa dari kami di kampung kami terkena wabah demam terus tolong doakan kami munajat kepada Allah agar kami disembuhkan dari penyakit demam ini kata nabi insya Allah nabi kalau doa ya pasti ditembuslah ke langit dikabul oleh Allah tapi nabi katakan mau didoain terus kalian sembuh atau mau surga ayo pilih yang mana ayo bahkan orang-orang yang terkena wabah ketika itu mereka katakan oh kalau begitu ya rasulullah kami inginkan jannah surga tong janten ulah didoakan surga we maka setelah itu seketika mereka pun berdoa ya Allah jangan sembuhkan kami dari demam ini jangan ya Allah cinglami ya demam sampai habisnya dosa-dosa kami sampai habisnya dosa-dosa begitu mereka bilang amin damang sadayana tekung silami begitu nga doa amin damang sadayana siap kalau demam doa begitu demam ini menggugurkan dos mau gak digugur dosa jadi kalau besok lusa ibu demam doa kayak gitu ibu ya Allah jangan sembuhkan saya dari demam ini jangan ya Allah mudah sama cinglami siap doa begitu anu ayamah langsung lumpat dengan panadolnya panadol mana panadol jangan ya coba kita belajar berpikir yang pertama menurut ilmu kedokteran cenah demam itu reaksi tubuh melawan penyak positif apa negatif positif reaksi tubuh melawan penyakit kata agama demam itu mengugurkan dosa positif negatif nah itu mendemam buru-buru ayang cager bisa 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 berarti loba ada sana ya Allahu akbar kita terlalu cinta kepada dunia ini betah di dunia tesion maut ih maut malen ku demam bukanku covid maut yang menghidupkan yang mematikan siapa yang menghidupkan yang mematikan ada gak yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah siapa yang menghidupkan dan mematikan ada gak yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah cintarik atau jawab demam bisa mematikan gak siapa yang menghidupkan dan mematikan di luar Allah ada gak yang bisa menghidupkan dan mematikan bisa gak kita mati karena demam pin pelan kia kumahit sekali siapa yang menghidupkan dan mematikan la ilaha adakah di luar Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan bisakah kita mati karena gehu kalau sama covid bisanya ah ilaha tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali berarti covid tidak bisa memah kanker tidak bisa memah tijalikeh tidak bisa memah kasih contoh lagi ayat tetangga abdi saya sering ini karena ini kehidupan nyata tetangga saya depan rumah masih muda seger tinggi besar badannya jam 8 malam ngumbah motor kira-kira jam 8 malam ngumbah motor ker-panastiris apa ker-sehat ker-sehat ker-panastiris pada hoream ker-sehat ngumbah motor beres ngundah motor lapar ah kabumi lebet dinu meja ayah gehu terang gehu toge tahu digoreng ditipungan lep nembesa gegel tetiasa nafas asalak munbasa orang lumpat ke dapur nyandit ca air minum belum sempat dia minum terjatuh meninggal dunia hati-hati gehu dapat menyebabkan kematian nah sekarang kita kasih Israel alaihissalam kata Allah il tugas kamu mencabut nyawa hijra'il langsung gegana terang gegana gelisah galau gundah gulana nah ulang ulang gitu kata Allah ya Allah kalau saya tugas saya mencabut nyawa atau saya bakal jadi malaikat paling dibenci aku maha gitu ibu ibu arisi bapak ngantun kena kumaha duka nuju dimotol dicabut ku hijra'il arisi ibu ngantun kumaha ah etam ada kalakuan hijra'il si ibu teker bobot tenang tenang dicabut arisi teteh kunon ngantun kena kenonton sinetron dicabut ku hijra'il dan gelar pisang hijra'il galau hijra'il maka Allah ok itu kata Allah tenang aku akan menciptakan asbab asbab kematian dengan asbab asbab kematian ini manusia akan mulai menyalahkan asbab kematian dan mereka pun akan melupakan engkau wahai izra'il baru izra'il tersenyum asik sekarang kejadian dari bapak tingkat kena kunawa kanker dari ibu kunawa gulam tabrakan si teteh si teteh malah bating dari indomie kalau si eneng kenapa meninggalnya dah itu minum teh botolnya gak berhenti berhenti lupa gak sama izra'il udah ngasih kode aja tuh lupa gak sama izra'il lupa ya bu ya padahal meninggal itu dicabut nyawa sama izra'il atas perintah sekarang yakin gak yang menghidupkan dan mematikan adalah selain Allah tidak bisa menghidupkan dan memat la ilaha ini iman kata Allah kecuali mereka yang iman dia tidak akan rugi makanya para nabi adem ayam tenang-tenang saja ditempa berbagai macam ujian karena konsep hidupnya dalam hatinya ada im la ilaha zaman musim anak-anak sekolah teku duri la ilaha budak gesaya mawar rezekina masing-masing biaya sakolana pasti gesaya tigusti dengan orang tak apal jalana kari ihtiar weh ungkul ibu membuka warung angkat tibumi ke kantor ke pasar jeng saja bana ngkege kugusti dikirim tong mikiranku maha cara apa doa nagyala yahtasi belayah tasib rezeki yang tidak diduga-duga hari beres ngadoa timananya eh ungkul tidak diduga-duga beres atas te betahkan ya ya maka 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 selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batasan khusus Perintahnya Hakimi sholatali zikri Dengan mengingatku Maka batasannya Ingat Minimal Untuk kelas-kelas kita Di awal Di takbir Sholat diawali dengan Salam Minimal Minimal Dari takbir sampai Mau salam Tuh eling-eling Ingat nu taraditan Macem-macem Tahpa salam Kita eling Assalamualaikum Mudah-mudahan Kalian semuanya Selamat Mendapat penjagaan Kesejahteraan dari Allah Assalamualaikum Yakin Ketika kita mengucapkan salam itu Allah akan selamatkan diri kita Karena sholat Karena asbab kita telah sholat menghadap Allah Kita meyakini Dengan salam ini Allah akan menyelamatkan saya Minimal Atau yang tadi Dari awal Takbir sampai salam Hampir-hampir lagi Nggak ingat sama Allah Begitu ingat Cepat-cepat kita katakan Astagfirullahaladzim Iya sholat Nggak ada husu-husunya Itu juga udah Udah ing Udah ing Ingat Lagi sholat bu Nggak husu Ingat Nung tadi Rai skuker Jemuran Sekerikan Jeng Sajabana Tiba-tiba ibu ingat Astagfirullahaladzim Ia tepkan uju sholat Menghadap Allah Mestinya kita merasa Dilihat oleh Allah Ya Allah Dan sholat Abdi Masaqiyah Ayana Itu udah ehli Itu udah hus Su Untuk dikantan Makom diki Kita Yang cilepeng-cilepeng ini Cukup lah Segitu juga Nanti ibu Lama-lama Mi'raj Nikmat Kenapa Nabi sholat Sampai kakinya Bengkak Karena Nikmat Nggak terasa Kebersamaan Bersama Allah Kan orangnya Gitu Nyamun sholat Nikmat 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 Ngalamun Tak Nikmat Kalamun Kunikmat El Ling Zikir Nikmat Zikir Ya Allah Ini Kaya-kaya Nungun Gusti Curhat Gitu Jongjon Ngan kadeh Hilap rokaat Tetap Fokus Ya Enak Gitu Makanya Kalau Bapak-bapak Itu Enaknya Berjamaah Nggak akan Pohorokat Dan uturkan Imam Jadi hatinya Jongjon Bercumbu Dengan Allah Nah Kalau jadi Imam Baru hati-hati Pak Terlalu Nikmat Sama Allah Pohorokat Bahaya Juga Itu Ya Bagaimana Caranya Latihannya Kata Para Alim Ulama Bukan Kata Kangre Kata Para Alim Ulama Bagaimana Usaha Kita Supaya Sholat Kita Setidaknya Bisa Sedikit Husyu Maka Sebelum Sholat Perbanyak Doa Sebelum Sholat Perbanyak Istighfar Sebelum Sholat Perbanyak Baca Quran Sebelum Sholat Perbanyak Zikir Sebelum Sholat Perbanyak Sholat Juga Sebelum Sholat Perbanyak Sholat Makanya Ada Tahyatul Masjid Ada Qobliya Ada Hajat Ada Mutlak Ada Lain-lain Sebagainya Jadi Ulah Sholat Tanpa Persiapan Ulah Atau Bukan Ibu Gibade Ameng Persiapan Akan Tilu Jam Satengah Nyiapkan Kurudung Nyiapkan Kan Gitu Orang Badan Apangan Bapak Ridwan Kamil So Kebayang Persiapan Kuma Kepasar Baruh Kaya Hula Kita Badan Sholat Gitu Badan Apangan Allah Tahyatul Masjid Dulu Tahyatul Masjid Itu Kalau Di Masjid Masjid Apa Itu Masjid Yang Dipakai Sholat Jumat Itu Masjid Baru Tahyatul Masjid Sudah Tahyatul Masjid Menghadap Qiblat Baca Quran Hubungkan Dulu Hati Kita Sama Allah Sudah Nyambung Ingat Rice Cooker Baru Sholat Gitu Makanya Geningan Ari Imah Apa Ulama Ulama Yang Udah Sepuh Geningan Ya Mau Malah Sala Baca Dulu Kul Falak Bin Salawat Segala Rupa Menililah Takbir Teng Gitu Aik Bukan Makan Teng Jol 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 Telat Masjid Allah Baru Usuh Malu Gitu Maha Karakum Maha Oke Wukuf Dulu Ya Allah Saya Teng Layak Masuk Rumah Mu Kalau Tidak Melihat Rahmat Mu Yang Maha Agung Saya Malu Mau Masuk Punten Gusti Sok Ibu Ada Orang Tiba Tiba Masuk Ke Rumah Ibu Tes Salam Ten Nawan Jol Asup Kira Kira Kumah Ter Sopan Teradab Ini Rumah Allah Punten Dulu Gitu Ya Permisi Hubungkan Dulu Hati Ket Itu Rumah Allah Saya Mau Menghadap Allah Mau Ngomong Apa Nanti Ya Mau Curhat Apa Ya Siap Ini Baca Quran Zikir Istiql Jang Sama Wallah Alam 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 Bagaimana Selamat Bagaimana Selamat Selamat Ini Kita Ramping Apa Sementara Bagaimana Bagaimana Ibu Yang Berterima Terima Terima Kita telah ini kejendiri dengan doa Yang dimimpin oleh Ustaz Mari hubungan kita hati kita Tawajuh kepada Allah SWT Hilangkan sejenak ingatan-ingatan Kecuali kepada Allah SWT Buat diri kita merasa Tidak punya Merasa tidak tahu Merasa tidak bisa apa-apa Di hadapan Allah Diri kita, jasad kita Ada di masjid trans Bayangkan seolah-olah Ruh kita ada di hadapan Allah SWT Astagfirullah Astagfirullah A'udhu billahi minasyatani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma kfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahiyya min khumwal ammat berahmatika ya rahman rahim Allahumma sali salatan tunji nabiha min jami'il ahwal ala'fati wa taqdil nabiha jami'il hajad wa tutahiru nabiha min jami'i wa taqdil nabiha indika a'ilad darajat wa tubalidh nabiha aqsal ghayati min jami'il khayrati fil hayati wa ba'nal mamah la ilaha ilahanta subhanaka inni kuntu min al-zalimi Rabbana wa uzalamna anfussana wa ilam tagfir lana wa tarahamnalan akunanna min al-khasid Allahumma inaka afun karim tuhibul affahfahfani karim ya Allah ya rahman rahimin kami bersimpu di hadapanmu ya Allah di rumahmu yang agung ini ya Allah ya rahman rahimin ya Rabb terima kasih ya Allah nuhun gusti nuhun gusti abdinu kotor lama kot kudasaya di widianku gusti calik di bumi gustinu agung nying haribka gusti mayunan gusti Allah ya rahman rahimin ya ghafur rahim ampunilah diri-diri kami ya Allah ampunilah diri-diri kami ya Allah seluruh peserta majlis yang hadir pagi hari ini ya Allah tidak terkecuali panitia acara siapapun yang terlibat mustami dari manapun datangnya ampuni diri-diri kami ya Allah berikanlah janjimu ya Rabb siapa yang duduk dalam majlismu maka engkau akan gugurkan seluruh dosanya yang telah lalu jangan biarkan kami pulang dari majlis ini masih membawa dosa ya Allah ya rahman rahimin ya ghafur rahim sulit bagi kami ya Allah untuk ingat kepadamu ya Allah tanpa hidayahmu ya Allah tanpa karunia kasih sayangmu ya Allah kami akan menjadi hamba-hamba yang durhaka yang senantiasa lalai dalam mengingatmu ya Rabb maka pandanglah kami ya Allah pandanglah kami ya Allah pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahman rahim dengan pandangan kasih sayangmu ya Rabb ya Allah beginilah kami ya Allah adanya ya Allah amal yang sedikit solat yang tidak pernah husu senantiasa melalaikan waktu-waktu yang telah engkau berikan ke dalam kehidupan kami ya Allah 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 ya Allah kepada siapa lagi kami meminta ya Rabb kalau bukan kepadamu ya Allah dalam kesempatan yang mulia ini ya Rabb kami meminta ya Allah kepadamu ya Rabb banyak hajat kami ya Allah tidak bisa kami sebutkan dalam doa ini ya Rabb namun kau mahat tahu apa yang terselubung di hati-hati kami ya Allah yang menjadi hajat selama ini ya Allah keinginan kami selama ini ya Rabb ya Salam ya Latifi ya Jabari Mutakabiri ya Zaljalali Walikram ya Mughni ya Dhani ya Rahman Rahimin ya Rabbil Alamin ya Allah kabulkanlah perkara-perkara baik hajat-hajat baik yang ada di hati-hati seluruh majlis yang duduk hari ini di masjid ini ya Allah kalau memang itu baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah tunaikan ya Allah kabulkan ya Allah kalau memang itu buruk bagi kehidupan kami di dunia yang sementara dan akhirat gelap maka jauhkanlah dari kami ya Allah seluruh peserta majlis yang ada hadir pagi hari ini tanpa terkecuali ya Allah kau mahat tahu apa yang ada dalam hatinya ya Allah apa yang ada di dasar lubuk hatinya ya Allah yang menjadi keinginan hajatnya selama ini ya Allah kau kabulkan ya Rabb istajib tuanya ya Allah ya Rahman Rahim ya Ghafur Rahim ampuni kedua orang tua kami ya Allah diantara kami kedua orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia ya Rabb padahal kami belum sempat memuliakan berbakti kepada mereka ya Allah ampuni kami ya Allah muliakan kedua orang tua kami ya Allah ayah bunda bapak kami ya Allah yang saat ini ada di kuburmu ya Rabb jangan siksa mereka ya Allah sayangi mereka ya Rabb ampuni dosa dosanya ya Allah terima iman amal solehnya selama masa hidupnya ya Rabb ya Allah tenangkan mereka ya Allah tidurkan mereka ya Allah bukakan satu pintu atau jendela menuju surgamu ya Allah sehingga orang tua kami dapat mencium memangian surgamu ya Allah hingga mereka dibangkitkan ya Allah Ya Rahman Rahimin ayah kami ya Allah mungkin sering semasa hidupnya ya Allah dia mengambil harta haram hanya untuk ingin menyekolahkan kami memberi kami makan dan minum dan kehidupan yang layak ayah kami bekerja banting tulang mungkin pernah ada harta haram yang dengan sengaja dia ambil untuk kami menafkahi kami keluarganya ya Allah kau ampuni orang tua kami ampuni bapak kami jangan kau siksa dia ya Allah jangan kau siksa dia ya suku kami bersaksi dia telah mengajarkan kami agamamu ya Rabb sehingga kami kenal kepadamu ya Allah begitu pula ibunda kami ya Allah telah menjadi asbab lahirnya kami ke dunia ini ya Allah dengan pertaruhan nyawanya dengan segala sesuatu yang dia miliki dia taruhkan semuanya untuk hidup kami ya Allah sekarang ibunda kami sudah tiada padahal kami belum sempat membuat dia tersenyum bahagia belum sempat berbakti memuliakannya belum sempat kami berkhidmat kepidai bunda kami ya Rahman Rahim jangan kau siksa ibunda kami ya Allah kami tahu solat dari beliau kami tahu ngaji dari beliau kami bisa sekolah asbab beliau kami bisa mengenalmu asbab beliau ya Allah ampuni dosa ibuk kami ya Allah terima masalahnya ya Allah tidurkan dengan tenang dikuburmu ya Rabb diantara kami orang tua kami masih ada masih hidup ya Rabb masih belum sempat juga kami berbakti memuliakan mereka ya Allah pilih kami ya Allah menjadi asbab bahagiannya kehidupan mereka di sisa usianya di dunia ini ya Allah diantara kami ada yang belum pernah pergi ke dua bayi Tullah ibu bapak kami sudah tua ya Allah belum lagi sempat pergi ke bayi Tullah untuk haji dan umrah ya Allah jadikanlah kami ya Allah asbab engkau pilih orang tua kami ya Allah berangkat pergi dan haji umrah ke bayi Tullah ya Allah diantara kami ya Allah orang tua kami belum sempat pergi ke Makkah Al-Mukaramah melihat Ka'bah pergi ke Masjid Nabi kami yang mulia Masjid Nabawi Madina Al-Munawarah ya Allah tolong ya Allah jangan matikan orang tua kami ya Allah sebelum mereka pergi haji dan umrah pilih mereka ya Allah dengan kekuasaanmu ya Allah ya Rahman Rahim ya Ghafur Rahim sempurnakan doa kami ya Allah sempurnakan doa kami ya Allah sempurnakan doa kami ya Allah sempurnakan iman yakin kami ya Allah sempurnakan iman amal salih kami ya Allah jangan matikan kami sebelum sempurna iman dan amal salih kami ya Allah ya Allah kami tidak pandai berdoa sempurnakan doa kami ya Allah disempurnakan doa kami Allah sempurnakan doa kami Rabbana anhatina fil dunia sana fil akhirat ya sana tuakina adzab bandar subhanallah rabbika rabbil izzati amai yasifun wassalamun alhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin Monsters Assalamu'alaikum warahmatullahi abad-ati Terima kasih.